Intro Prabowo terus bermanuver dalam merebut para pendukung Jokowi Belum lama ini Prabowo kembali bertemu relawan di Solo Para relawan itu dulu adalah pendukung Gibran Tapi Gibran justru tidak tahu ada pertemuan tersebut Solo dipilih sebagai tempat pertemuan dengan harapan Publik menganggap Gibran menyetujuinya Apalagi para relawan itu dulunya juga membantu kemenangan Gibran di Solo Padahal Prabowo sebenarnya bisa memilih Jakarta sebagai lokasi pertemuan Karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia Tapi Jakarta memang tidak punya sisi emosional Solo jelas lebih menjual Sedikit banyak kehadiran Prabowo di Solo juga membawa pengaruh ke masyarakat Solo saat ini dijadikan medan tempur Karena dianggap sebagai simbol keberpihakan Jokowi dan keluarganya Tapi tentu saja framing dan harapan itu bertepuk sebelah tangan Gibran secara tegas menyatakan tidak ada kaitannya Gibran bahkan tidak bersedia diposisikan sebagai pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024 Dengan gaya solonya Gibran telah menegaskan dia tidak bersedia menjadi cawapres Prabowo Memang itu tidak dinyatakan dengan terbuka Karena sikap Gibran yang ingin menjaga perasaan Prabowo Bagaimanapun Prabowo adalah seorang menhan Orang yang sudah sepuh dan harus dihormati Tapi sebenarnya Maksud Gibran adalah menolak tawaran itu Gibran tidak tertarik untuk menjadi cawapresnya Prabowo Ketika ditanya soal tawaran menjadi cawapres Prabowo Gibran beralasan umurnya belum cukup Tapi dia kemudian tidak setuju dengan gugatan batas usia capres-cawapres Yang dimajukan jadi 35 tahun Gibran menolak jika namanya dikaitkan dengan gugatan itu Karena dia tidak ada urusan dengan para penggugat Sebaliknya sikap Gibran tegak lurus dengan PDIP Selama ini santer asumsi di tengah publik Bahwa gugatan batas usia capres-cawapres itu Demi memuluskan langkah Gibran jadi cawapresnya Prabowo Setidaknya itu harapan sebagian pendukung Prabowo Kemudian Gibran malah menyatakan Dia tidak bersedia dijadikan pendamping Prabowo Mungkin Gibran malu jika nanti dianggap ambisius dan serakah Jadi bisa dipahami Para penggugat itu tidak pernah memiliki kesepakatan dengan Gibran Mereka maju dengan tujuannya sendiri Berharap jika gugatan itu berhasil Gibran mau disandingkan dengan Prabowo Karena dua penggugat batas usia capres-cawapres itu Berasal dari kader Gerindra Sayangnya skenario yang mereka susun rapi-rapi itu mental Karena Gibran masih menggunakan akal sehat dan punya rasa malu Penolakan Gibran ini tentu jadi pil pahit bagi Prabowo Karena upaya Prabowo untuk melegitimasi dukungan Jokowi jadi berkurang Selama ini Prabowo terpaksa mendompleng nama Jokowi dan keluarganya Karena dia tidak punya prestasi yang layak dibanggakan Jika Prabowo punya satu saja prestasi yang bisa dibanggakan Pasti dia akan menjadikannya gagasan utama pencapresannya Prabowo tipikal pemimpin yang telah sampai batas lelah untuk bercita-cita Ini mirip dengan Soeharto ketika telah memasuki usia senja Pada dasarnya Soeharto hanya mengikuti saran bawahannya Orang-orang yang pandai menjilat dan menikmati kekuasaan di sekitarnya Di titik itulah Prabowo berada Bisikan di kanan kiri terus mendorongnya untuk maju Meski telah sampai batas lelah Dia memaksakan diri untuk tampil gagah Ketika dia mengajukan diri sebagai capres Bukan visi dan rencana yang dia tawarkan Tapi nostalgia dan puja-puji pada Jokowi Soal gagasan Prabowo telah sampai batas tak lagi punya mimpi Lelaki tua yang terlihat payah untuk mengayunkan langkah itu Hanya bisa maju dengan sisa semangat yang ada Berharap bisikan orang-orang di sampingnya Berbuah manis bukan si malakama Maka ketika tawarannya ditolak oleh Gibran Prabowo pasti kecewa Luka tapi tak berdarah Meskipun begitu dia tak bisa berbuat apa-apa Tak mungkin dia berani gebrak meja Lempar HP atau bahkan mengeluarkan kata-kata tidak pantas pada Gibran Karena nasib Prabowo sekarang bergantung penuh pada Jokowi dan keluarganya Selain itu dia memang tak punya apa-apa untuk ditawarkan pada pemilihnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton